Lebih dari 360 ribu bangunan di Gaza dilaporkan hancur, berubah menjadi gunungan reruntuhan hingga menyebabkan munculnya bencana lingkungan berskala besar. Menurut laporan Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP akibat banyaknya bangunan yang hancur, kini reruntuhan bangunan di jalur Gaza telah menggunung dengan total mencapai 39 juta ton. Reruntuhan itu menggunung akibat pengeboman intensif yang terus-menerus dilakukan Israel sejak 7 Oktober tahun lalu. Tak hanya memicu gunungan reruntuhan, serangan Israel menggunakan bom nuklir juga membuat Gaza terpapar risiko polusi tanah, air, dan udara. Hal itu menyebabkan kerusakan ekosistem alam terancam tak dapat dipulihkan. Perang yang tak kunjung meredah memaksa masyarakat Gaza harus hidup berdampingan dengan tumpukan sampah. Selain merusak pemandangan, sampah-sampah itu menghasilkan bau busuk yang menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan dan lingkungan pengungsi Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.